Tribunal, saya sekarang berada di tempat pemakaman umum di Desa Bendosari, Kecamatan Sananpulon, Kabupaten Melitar. Jadi pemakaman umum Desa Bendosari ini kemarin dilakukan pemakaman jenazah Bagus Prasetya Lajuardi, itu mahasiswa kedokteran di Malang, kampus di Malang yang ditemukan meninggal dunia di Pasuruan dan diduga menjadi korban pembunuhan. Dan sebenarnya si korban ini tempat tinggal bersama orang tua di Patihan, Kepatihan Tulungagung, dan karena orang tuanya punya lahan dan rumah di Bendosari, akhirnya korban dimakamkan di Desa Bendosari, Kecamatan Sananpulon, Kabupaten Melitar. Ini pemakamannya tadi malam, diniari tadi ya, sekitar pukul berapa? Jam 2. Jam 2 ya? Jam 1 sampai di rumahnya sampai jam 2. Iya. Pak kalau si korban ini sebenarnya asli mana Pak? Wah, gak aku eh. Maksudnya bukan asli Bendosari ya, tempat tinggalnya bukan ya. Ya, terus tapi keluarga punya? Saudara di Bendosari. Lahan ya? Lahan di Bendosari. Terus di makam. Ya, kemarin dikabari itu dari mana? Rukun kematian, terus rukun kematian di laporan di desa, terus saya dikabari di makam dan di Bendosari. Kemarin berarti izin ya? Izin ya. Jadi yang gali itu juga rukun kematian di masyarakat ya? Kemarin pas proses pemakaman itu rame Pak ya, maksudnya banyak orang yang datang juga? Iya, banyak orang. Selain keluarga juga warga? Rukun kematian, ya. Teman-teman kematian semua. Teman-temannya juga datang ya? Itu, lo mo, COVID-19, tapi banyak sekali. Oh ya, terus apa? Juga ada pengamanan dari Polsek Pak ya kemarin? Polsek. Nah, datang juga ya? Oke. Tidak. 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 Tidak.